Tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana belanja tidak terduga atau BTT pada BPBD Kabupaten Sika NTD tahun anggara 2021 berinisial LG alias HOK mengembalikan kerugian negara sebesar lebih dari 551 juta rupiah. Meski begitu, LG tetap ditahan terkait kasus ini untuk menjalani proses hukum. Kuasa hukum LG, Marianus Laga, menyatakan bahwa kliennya kooperatif dalam pemeriksaan kasus ini. Menurut Marianus, uang tersebut sebenarnya sudah disiapkan LG sejak lama, namun dirinya bingung untuk memberikannya. Terkait informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh wartawan Tribun Flores, Albert Aquinaldo. Silakan Albert. Selamat siang, Rekan Suska dan Tribuners dari Kabupaten Sika. Terima kasih, Rekan Suska dan Tribun. Terima kasih, Rekan Suska dan Tribun Flores di Lantur Kejaksanaan Negeri Sika. Usai mendampingi LG yang kembali dibintisah oleh Tribun Yedik Kejaksanaan Negeri Sika. Dan menurut proses hukum, Puan Ruslaka mengatakan meskipun sudah dikembalikan, proses hukum terhadap LG akan tetap dilanjutkan dan LG kayaannya siap bertanggung jawab dan sudah koperatif siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam pengisian itu, LG kembali dibiksa pada Senin 20-20-20-23 kemarin dan bercercang sebanyak 37 pertanyaan yang merupakan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan pertama beberapa waktu lalu. Dan selain LG, ada juga salah satu tersangka NRL yang merupakan pendahara pengeluaran membantu pejabat pengelolaan daerah PPKD pada Badan Penanggulan Pencara Daerah juga melakukan pengembangan ke rupiah daerah sebesar Rp580.750 pada tanggal 14 Februari 2023 lalu. Pengembangan ke negara yang dilakukan oleh LG, yaitu melalui istri-istrinya, Leni Tuyanto, yang mengantarkan langsung uang sebesar Rp580.000 tersebut langsung ke kantor kejaksaan Negeri Sika. Sama halnya juga dengan suami dari MRL, yang merupakan tersangka kasus BTT pada WBD Kepersika yang selaku pendahara pengeluaran pembantu penjabat pengelolaan daerah pada WBD Kepersika, yang dilakukan oleh suami MRL, Yosef Suru, pada tanggal 14 Februari 2023 lalu. Total kerugian daerah kibat kasus uang kurusnya Rp580.000 pada WBD Kepersika tahun anggaran 2021 itu sebesar total anggaran yang sudah dikembalikan pada akibat kasus uang tindak dana korupsi dan BTT pada WBD Kepersika itu sebesar Rp575.601.878. Sementara itu, Pina Kejaksaan menjelaskan bahwa perkara tindak dana korupsi dan BTT pada WBD Kepersika tahun anggaran 2021 itu terkait pengadaan kebutuhan dasar permakanan dalam penanganan tanggap darurat COVID-19 bagi pasien, petugas pendukung dan pengamalan di tempat karantina, pengadaan kebutuhan minum dan logistik, perlengkapan dan penanganan tanggap darurat tertentu wabah COVID-19 pada tempat karantina dan pengadaan barang kebutuhan dasar masyarakat korban bencana alam pada WBD Kepersika tahun anggaran 2021 sebesar Rp1 miliar lebih. Dalam persen itu ditemukan kerugian negara sebesar Rp0.74 juta lebih. Berikut yang terkenal Siska dan Timuris dari Kepersika yang terkenal kota. Baik, terima kasih Albert Aquinaldo atas informasinya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!